Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan mahasiswa selamat datang dan selamat bergabung di podcast STI Surakarta Bersama saya Kori Farum di Mata Kuliah Komunikasi Bisnis Nah minggu ini kita sudah masuk di pertemuan pertama Dan di pertemuan pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai dasar-dasar komunikasi bisnis Jawapan pembelajaran di minggu yang pertama ini adalah Mahasiswa diharapkan agar mampu untuk memahami mengenai pengertian komunikasi bisnis Mampu memahami mengenai bentuk dasar komunikasi Mampu memahami mengenai proses komunikasi Mampu memahami mengenai munculnya kesalahpahaman komunikasi Dan mampu memahami mengenai bagaimana memperbaiki komunikasi Nah sebelum kita masuk ke komunikasi bisnis Penting juga untuk kita tahu apa itu sebenarnya komunikasi Nah komunikasi adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan Jadi ada si pengirim dan juga ada si penerima pesan Pesan ini apa sih? Pesan ini bisa banyak ya Bisa informasi, ide, atau juga gegasan Nah kemudian pengertian komunikasi bisnis Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis Yang mencangkup berbagai bentuk komunikasi Baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu Jadi ada tujuan yang ingin dicapai Nah kemudian bentuk dasar komunikasi Nah seperti yang sudah kita singgung sebelumnya Itu ada komunikasi verbal dan non-verbal Itu adalah bentuk dasar komunikasi Nah kita bahas satu-satu Komunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi Yang lazim digunakan dalam dunia bisnis Untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak-pihak lain Secara lisan maupun dengan tulisan Nah ya contohnya ketika secara lisan ya seperti saat pidato, briefing, dan lain sebagainya Kalau verbal itu ya tulisan yang bisa kita kirimkan melalui chat, melalui surat, ataupun email Itu ya contohnya Kemudian komunikasi non-verbal Nah kalau komunikasi non-verbal ini komunikasi yang dalam penyampaiannya itu tidak menggunakan kata-kata Contohnya menggunakan gestur atau gerakan tubuh, bahasa tubuh Ketika kita misalnya ketika kita menolak sesuatu Biasanya kita menggelengkan kepala itu juga sudah menandakan kalau kita menolak sesuatu Atau menganggungkan kepala itu berarti kita menyetujui sesuatu Seperti itu contoh sederhananya Kemudian ekspresi wajah Nah ekspresi wajah itu juga menunjukkan komunikasi non-verbal Kan misalnya ketika orang itu sedang senang Ketika sedang sedih, bingung Dia akan menampilkan ekspresi wajah yang berbeda Nah itu juga bisa kita lihat Kemudian sentuhan Sentuhan itu seperti kita bersalaman Kemudian menyentuh seseorang Itu juga bisa memiliki makna yang berbeda-beda Kemudian vokalik atau intonasi suara itu juga bisa memiliki arti yang berbeda Kemudian simbol Nah kan biasanya banyak nih kita jumpai Misalnya kayak di jalan, di ATM, di bank dan lain sebagainya Itu kan biasanya kita menjumpai simbol-simbol Misalnya kayak di ATM Misalnya itu kan ada helm dicoret kemudian Ada jas hujan dicoret kemudian Dan lain sebagainya Itu kan menunjukkan bahwa Oh ternyata kalau ke dalam itu kita tidak boleh pakai helm Kita sudah tahu maksud dari simbol tersebut Nah kenapa sih komunikasi non-verbal ini penting Jadi komunikasi non-verbal ini penting artinya Dalam penyampaian pesan dan emosi Mendeteksi kecurangan dan kejujuran Serta sifatnya efisien Kenapa kok mendeteksi kecurangan dan kejujuran Karena komunikasi non-verbal ini Sifatnya lebih spontan dibandingkan dengan komunikasi verbal Misalnya ketika orang tiba-tiba mendapatkan Kabar buruk atau misalnya kabar yang kurang baik Itu kan akan menunjukkan ekspresi yang berbeda Atau ketika dia sedang bingung Dia akan apa ya gitu Kayak apa gitu kan Kita bisa melihat dan itu sifatnya lebih spontan Jadi bisa mendeteksi kecurangan dan juga kejujuran Dan sifatnya yang efisien Seperti tadi kan dengan simbol Oh dengan gambar satu gambar aja Kita sudah tahu maknanya apa Seperti itu Kemudian tujuan komunikasi non-verbal Ini ada enam Yang pertama memberikan informasi Tentu ya Kemudian mengatur alur percakapan Kemudian mengekspresikan emosi Sepertinya tadi yang sudah saya jelaskan Kemudian memberikan sifat melengkapi pesan-pesan verbal Kemudian mempengaruhi orang lain Dan mempermudah tugas khusus Mempermudah tugas khusus ini Misalnya ketika kita ingin Seseorang yang ingin mengajari Bagaimana sih cara presentasi yang baik Itu akan lebih mudah ketika kita memberikan Atau gerakan-gerakan Contoh gerakan-gerakan gitu Dengan gerakan-gerakan tubuh Itu akan lebih mudah Oh seperti itu Misalnya cara berdirinya Seperti apa Itu akan lebih mudah dipahami oleh orang lain Nah kemudian Di dalam komunikasi Itu juga ada proses komunikasi Apa saja itu prosesnya Yang pertama Pengirim itu memiliki ide atau gagasan Yang kedua Pengirim mengubah ide atau gagasan tadi Itu menjadi sebuah pesan Nah yang ketiga Pengirim mengirimkan pesan Melalui saluran dan juga media Kemudian Yang keempat Penerima itu menerima pesan Yang dikirimkan Kemudian Kelima Penerima itu menafsirkan pesan Apa sih maksud Dari pesan tersebut Kemudian Yang keenam Itu penerima Memberi tanggapan Dan umpan balik Misalnya Menyusut setuju Atau tidak setuju Itu bisa Diberikan Kemudian dikirimkan kembali Ke si pengirim pesan Seperti itu Proses komunikasi Nah kemudian Di dalam komunikasi Di dalam komunikasi Berkomunikasi Itu juga kan kadang Tidak berjalan efektif Nah Apa aja sih munculnya Kesalahpahaman dalam komunikasi Itu yang pertama Ada masalah dalam mengembangkan pesan Masalah dalam mengembangkan pesan Contohnya apa Ya misalnya kita Ragu-ragu Tentang isi pesan Gitu Jadi Kira-kira benar enggak ya Kira-kira iya enggak ya Gitu kan Kita masih Berpikir gitu Jadi itu Kita kesulitan untuk mengembangkan pesan Atau Kesulitan dalam mengekspresikan Ide atau gagasan Dalam Menjadi sebuah pesan Seperti itu Contohnya Kemudian Ada masalah dalam menyampaikan pesan Ini dari si Pengirim Nah Ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor fisik Misalnya Ada Sound system yang Kurang jelas Kemudian Atau misalnya kalau Lewat telepon Itu Misalnya sinyalnya jelek Seperti itu Nah itu Masalah dalam menyampaikan pesan Nah kemudian Ada masalah dalam penerimaan pesan Nah kalau tadi Dari sisi Si pengirim Kalau ini dari sisi-sisi penerima Misalnya dalam Sebuah Forum Misalnya ketika ada rapat Kemudian ada Ada Orang juga yang sedang memperbaiki Bangunan Misalnya ada suara-suara berisik Sehingga Sehingga Orang itu Audiens itu Kurang Kurang Apa ya Kurang konsentrasi Kemudian Misalnya tempat duduk yang kurang nyaman Dan Hal lainnya yang Bisa mengganggu konsentrasi Si penerima pesan tersebut Itu Contohnya Kemudian masalah dalam Penafsiran pesan Nah ini bisa disebabkan oleh Perbedaan latar belakang Kemudian Perbedaan penafsiran kata Misalnya Ini kan Kalau di Indonesia ini kan Banyak Daerah-daerah Dan setiap daerah itu kan Biasanya memiliki bahasa yang berbeda-beda Tapi ada Biasanya di satu daerah itu yang memiliki Di dua daerah itu yang memiliki Kata yang sama Tapi maknanya berbeda Nah itu bisa menjadi masalah Dalam penafsiran pesan Nah kemudian bagaimana sih Memperbaiki komunikasi itu Nah yang pertama Kita bisa memperhatikan Persepsi lawan bicara Nah kemudian Kita harus Ketepatan penyampaiannya Kira-kira tepat atau enggak Dalam Kita menyampaikan pesan tersebut Disesuaikan juga Kemudian kredibilitas Pengirim pesan Pengirim pesan ini juga harus Yakin dan optimis Ketika pesan yang disampaikannya itu Juga harus Benar-benar Benar-benar Bisa dipertanggungjawabkan Kebenarannya Nah kemudian Kemampuan Mengendalikan pesan Nah kemudian juga Kita bisa Menjaga hubungan baik Dengan audiens Seperti itu Itu Cara Untuk kita Bisa memperbaiki Komunikasi kita Nah itu untuk Pertemuan materi Pertama kita Apabila nanti Ada yang ingin ditanyakan Boleh ditanyakan Di LMS Atau di Google Classroom Gitu ya teman-teman Terima kasih atas perhatiannya Sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya